ya teman-teman semua Om swastiastu salam sejahtera semua dan selamat datang di channel YouTube saya di Haji Tani bonsai teman-teman ya di video kali ini saya akan melihatkan salah satu bahan bonsai milik saya yaitu Kaliandra bunga merah teman-teman Kaliandra hutan yang disapat saya tongkel 2 tahun yang lalu hingga sebesar ini teman-teman ya terus pas saya tongkel dia tuh enggak sebesar ini nah sebesar sini mungkin teman-teman ya sebesar ini mungkin dan sekarang langsung karo udah gede banget teman-teman ini saya udah cangkok teman-teman cangkok untuk proses akar kedepannya teman-teman karena akarnya ini ada yang setengah yang tumbuh setengah lagi tidak tumbuh dengan langsung karo mudah-mudahan berkembang ke depannya dan untuk video kali ini bertujuan jikalau kemen ingin buat bonsai cobalah bahan yang kira-kiranya bisa saya kira dimanfaatkan mana gimana seperti Kaliandra ini untuk kalian ragi seperti ini teman-teman biasanya dia tuh kalau dipotong disininya dia pasti akan busuk kesini untuk menanggulanginya biasanya saya gunakan selapkan Bium jika jikalau saya lupa bahwa selapkan Bium mungkin saya potong agak panjangan untuk proses ke depannya ini sudah saya potong ini ya sebelah sininya ini ke sinar-sinar matahari memang kelihatan memang tidak terlalu kelihatan tadi sudah saya isi selapkan Bium untuk menghilangkan yang namanya lumut-lumutnya ini lumutnya masih saya sedikit-sedikit gak saya semuanya saya gini karena enggak sempat waktu semuanya karena saya juga kerja dan ini segera sempat video lagi untuk apa ya segera sempat tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang suka dengan bonsai atau badannya untuk mencari bahan-bahan bonsai apa sih yang bisa dijadikan bonsai banyak kita pasalannya untuk mencoba teman-teman yang kita rekam coba lebih punya Hai terus rekam coba dari sini nah sini seperti ini penampakannya punya ini yang paling atas semuanya ini buat dia di atas cuma ini satu sama ini ya gaduh satu sih dua ya ke satu ini udah waru kecil demennya baru kecil yang melengkungnya ini menyebabkan ekstrim sebuah timnya maklum teman maklum sekali teman-teman ya jangan diketahui sangat pemula soalnya teman-teman ya mohon diberi petunjuk apabila ada yang salah saya minta maaf teman-teman apabila silah kata atau salah ucap mungkin dalam video saya saya minta maaf ya untuk jelasinnya teman-teman kita ulang dari sebelah mana ya Oke sudah sini teman-teman di belakang teman-teman cek dari belakang ini juga ini juga ada bonsai apa ya juga bonsai sosial tanam dulu sebentar teman-teman asal tanam ya ini wahong gunung menyebabkan gunung yang saya dapat minta tadi kemarin 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 yang ada setahun yang lalu gak ada kayak setahun namanya tapi segini setahun atau lima lima bulanan enam bulanan mungkin namanya yang bulanan enggak ada sih tahun kayaknya kalau teman-teman enggak salah menyebabkan coba cek dari sini teman-teman ya ini cek dari sini oke dari sini ini teman-teman nih lah untuk ini untuk paling atas ya teman-teman ini bonsai saya yang kriandrasi kali andra hutan atau kriandrasi bunga merah yang ngiseng-ngiseng coba teman apakah bagus ternyata saya lihat garam dasarnya lebih bagus teman-teman dimana kini perlu pembesaran karena kali andra ini pengalaman-pengalaman saya yang sini yaitu pembesaran lama banget teman-teman padahal pupuknya terus sisi pupuk teman-teman pupuk kambing dan siram pakai juga seperti apa ya kita pakai pupuk bojos juga kadang-kadang saya kalau ada waktu ada uang ada waktu kita beli teman-teman saya beli itu dan untuk penyiraman mungkin ini disiram pas saya kesini aja teman-teman ya dan ini penampakannya teman-teman dan ini dari di bawah ada akarnya yang timbul teman-teman sekitar tiga itu bercabang satu dua tiga itu menit dan samping sininya tuh ya juga ada akar teman-teman ada akar cuman kecil-kecil makanya saya Pak cangkok akar atau proses akarnya agar lebih bagus teman-teman dan kedepannya agar bisa menjadi nilai plus satu siapa tahu bisa diajak ke jalan-jalan atau bisa jual teman-teman dan kita jangan pernah meremehkan bahan yang kita dapat karena kita tidak tahu kedepannya bahan itu akan menjadi seberapa dan ini paling atas teman-teman saya paling atas sini aja satu selainnya ada di bawah teman-teman di sana bisa di bawah saya teman-teman ya di bawah sini ini paling atas ini kaliandras coba ternyata juga wari biasa bagus teman-teman tapi masalah yang utamanya adalah di pemotongannya kalau biasanya kita motong bonsai ya busuknya tuh gak akan parah teman-teman tapi kalau ini kita salah motong bukan salah motong sengaja motong motong sebagus apapun tak pasti dia segini motong bisa contoh ini kita motong segini segininya pasti busuk teman pada hitam karena kita kadang-kadang kalau nggak pakai selapkambium misal contoh kita pakai sancang teman atau kimang kalau kimang nggak pakai selapkambium saya sering sini nggak masalah teman-teman ya busuk sedikit ya tapi kalau ini nggak dipakai selapkambium waduh bah rugi teman bisa sampai kita motongnya mau jadinya segini udah pasti motongnya tapi bisa-bisa sampai sini dia busuk teman-teman kalau misalnya kita mau buat seperti ini kalau misalnya kita mau bonsai kalender seperti ini kalau kita mau motong maksimalkan motongnya agak-agak bisa ikat panjang atau teman-teman ya agar bisa seandainya dia motong maunya kita cari contoh dari sini kita jadi disini ke sini motong sini jangan potong sini kalau misalnya di sini dari sini ke sini dari sini ke sini usahakan motong jeninya teman seandainya busuk sini ini bisa kan lapuk sendirinya akan jatuh sendiri contoh seperti ini temen dia kan lapuk sendirinya dan jangan bisa kita ongkek sedikit dan kita salap nanti kalau misalnya ada salapnya kita tetap jaga-jaga teman-teman untuk untuk panjang pemotongannya teman-teman ya berapa kita perlukan jangan langsung memotong sana maksimalkanlah untuk mempanjang dikit untuk masalah pemotongan teman-teman ya dan ini video inilah bonsai keleandra yang saya miliki mudah-mudahan bisa berkembangkan depannya teman-teman dan selamat menonton apabila mungkin tidak bermanfaat video saya karena mungkin sekedar-sekedar gini saya minta maaf teman-teman saya tidak memasuk memasuk dengan mendahului siapapun mengajarkan siapapun kini sama-sama pemula teman-teman saya juga sangat pemula saya mulai dari belajar bonsai dari dua ribu dua dua ini teman-teman dua satu lah dua satu April ya kayaknya salah itu saya belajar dari teman-teman saya dan langsung karo saya juga dapat setelahnya menjual teman-teman dan akhirnya ini menjadi hobi yang luar biasa abisnya dan apabila ada perlombaan mungkin sudah nanti saya akan terjun ikan bonsai milik saya dan tanpa bantuan tenor atau apapun saya langsung terjun dengan menggunakan hak apa yang takkan suatu ciri khas yang saya miliki dimaksudnya Oke setuk sekian dari saya apabila ada salah kata mungkin salah ucap menggagap teman-teman saya minta maaf dan akhir kata setutup banduk pramusanti Om Santi 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 Om Terima kasih kawan-kawan dan salam bonsai tahun terima kasih selamat menikmati tukang